Ayo kita sampai di Gua Suroloyo Halo sahabat YouTube pada kesempatan kali ini kita tidak sengaja malah sampai di tempat ini ini adalah sebuah situs ya ini ini batu candi kalau kita lihat sini adalah pemandian ya ini pemandian kerajaan ini dampak dari musim kemarau mata airnya sudah mengalir tapi kecil ya dan tidak mampu untuk mengisi air di kolam tanpa mata air disini masih mengalir itu adalah sebuah jala darah atau tempat mengalirnya air ke pemandian lihatlah kolam renangnya dalam zaman dulu ini disini juga ditemukan jala darah yang kedua kita mau naik ke gua Surolo ya gua ini terletak di tepatnya di kalau kita mau ke Pantai Parang kondritis kita ambil arah ke timur jadera Pohon Kepoh Raksaksa kita mau mencoba naik ke gua Suraculu Suraculu di sini kita mau naik ke pemandian sampai di gua Suratuluh di pintu masuk ke gua ini banyak ditemukan batuan Andesit ya pada batuan Candi ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum mbak lo gua mbak gua pendengar dari Simba jadi gua ini sudah masuk ke apa BCB ya terdata dati BCB ini sebenarnya tadi kita itu enggak sengaja lewat sini karena tujuan utama saya tadi mau membusuk ke Candi Gembirawati yang berada di daerah Panggang Gunung Kidul tapi kebetulan lewat ada situs-situs saya berhenti nih ini adalah gua Suratuluh gua peninggalan Sunan Amangkura tiga tampak mata air masih mengalir ya di musim di puncak musim kemarau ini air masih mengalir ya walaupun tidak begitu deras karena mungkin udah diselang sama penduduk setempat ini tempat ini kelihatan bersih ya kelihatan sangat terawat oke telur-telur perjalanan kita akan kita lanjutkan menuju ke Gua Jepang dan Sandi Gembirawati yang berada di Panggang Gunung Kidul Yogyakarta selamat menikmati